sub indo by broth3rmax 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 Dan dia mempertimbangkan bahwa melakukan dosa meminum hamer hanya segelas sepertinya tidak akan memabukan Dan itu adalah dosa yang lebih kecil daripada kedua dosa yang ditawarkan sebelumnya Kemudian Barceso pun akhirnya berkata Baiklah dimana aku bisa menemukan hamer itu Kemudian setan putih itu berkata Pergilah ke desa Anu Dia menunjukkan ke sebuah desa dan tempatnya Singkat cerita akhirnya Barceso pergi ke tempat yang disebutkan tadi Lalu dia melihat seorang wanita yang sangat cantik yang menjaga warung minuman tersebut Kemudian Barceso akhirnya meminum satu gelas hamer tersebut Karena Barceso ini sebelumnya tidak pernah meminum hamer Maka hanya dengan segelas saja dia meminum hamer cukup membuat dia merasa mabuk dan hilang kendali Dia tidak bisa mengendalikan diri dan kesadarannya Melihat wanita cantik pemilik warung tersebut Akhirnya ia pun tergoda untuk melakukan hubungan di luar nikah dengan wanita tersebut Kemudian setelah itu datanglah suami wanita tersebut Melihat istrinya bersama Barceso Sang suami marah Kemudian dia mengambil sebilah pedang dan akan diarahkan kepada Barceso Kemudian Barceso membela diri dengan merebut pedang tersebut Dan akhirnya menghilangkan nyawa sang suami wanita itu Kemudian sesungguhnya iblis dan setan berubah rupa dalam menduk seorang manusia Dan dia berjalan dengan membawa berita tentang yang dialami oleh Barceso ini kepada sultan atau penguasa pada zaman itu Kemudian sang penguasa atau sultan pada zaman itu menangkap dan mengandilnya Menghukum cambuk Barceso karena telah melakukan kesalahan meminum hamer dengan 80 kali cambukan Dan karena melakukan kesalahan melakukan hubungan di luar nikah Maka dihukum dengan 100 kali cambukan dan memerintahkan untuk menyalib Barceso Karena telah melakukan kesalahan telah menghilangkan nyawa orang lain Lalu tatkala Barceso telah disalim maka datanglah iblis kepadanya dalam menduk manusia Lalu iblis itu atau setan itu berkata Bagaimanakah engkau melihat kondisimu? Barceso berkata Siapa saja yang mematuhi teman yang buruk maka kondisinya seperti ini Lalu iblis itu berkata lagi Dirimu telah berada dalam ibadah selama 220 tahun Ada yang mengatakan 70 tahun Hingga saat ini aku menyalibmu Seandainya engkau mau maka aku akan menurunkanmu Kemudian Barceso berkata Aku mau dan aku akan mematuhi apa yang engkau inginkan Iblis itu berkata Sujudlah kepadaku dengan satu kali sujud Kemudian Barceso berkata Bagaimana aku bisa sujud di atas kayu Di atas keadaan kayu yang disalim Iblis itu berkata lagi Cukup dengan isyarat saja kau melakukan sujud kepadaku Lalu Barceso berisyarat dengan menganggukkan kepalanya Selayaknya orang yang bersujud Maka akhirnya dia menjadi kafir Kita berlindung kepada Allah SWT dari hal tersebut Lalu tatkala Barceso telah kafir Maka syaitan berkata Sesungguhnya aku berlepas diri darimu Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam Surat Al-Hashr ayat 16 Ya Allah jadikanlah keimanan bagi kami sebagai pelita Dan jangan engkau menjadikan sebagai istijrod Atau peningkatan yang berangsur-angsur Namun berujung pada petaka Amin Ya Allah Dan segala puji bagi Tuhan alam semesta Kisah ini disadur dari kitab Al-Majalisus Saniyah Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Waliyullah Barceso ini adalah Sesungguhnya seribu satu cara Setan dan iblis akan berupaya terus Untuk menggoda keimanan manusia Dan janganlah kita meremehkan Sebuah dosa-dosa yang kecil Karena sesungguhnya Karena setiap dosa-dosa yang kecil Tentunya akan memiliki efek Dan berkelajutan menuju kepada dosa-dosa yang besar Perbanyaklah bersikir dan beribadah Untuk memperkuat keimanan kita pada Allah SWT Dan memohon pelindungan hanya kepada Gusi Allah SWT Semoga Gusi Allah senantiasa Melindungi kita semua Dari segala macam hal-hal keburukan Yang bisa menjerumuskan kita Kepada bentuk kemaksiatan Amin Ya Allah Yorobal Alamid Terima kasih telah menonton!